Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Rama Asyura Yang akan memberikan informasi tentang studi lanjut Kali ini saya akan mencoba menginformasikan dan menganalisis nilai rapot Untuk siswa yang telah lolos di Universitas Gajah Mada atau UGM Prodi Kehudanan Untuk jalur yang diikuti adalah jalur senam PTN Jangan lupa klik tombol like Kemudian subscribe Dan juga klik tombol lonceng Perlu kita ketahui bahwa di SNM PTN Itu ada nilai yang di input pada PDSS Di antaranya adalah nilai MAPEL utama MAPEL utama ini merupakan mata pelajaran ciri khas pada jurusan Anda di MIPA Atau di IPS Ada 6 MAPEL yang juga di gunakan untuk pemeringkatan dalam senam PTN Kemudian selain itu ada nilai tambahan untuk melengkapi semua nilai yang harus di input di PDSS Nah sekarang coba kita akan analisis nilai utama Nilai utama pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5 mungkin nanti di bawah itu merupakan nilai rata-ratanya Nah nilai MAPEL utama apa saja Kita cek yuk satu persatu Yang pertama adalah bahasa Indonesia Ya bisa kita lihat nilai bahasa Indonesia rata-rata Semester 1 sampai 5 adalah 86,8 Lalu berikutnya adalah nilai matematika wajib Nah ini nilainya 90 Konsisten ya sampai dengan 94 Nah bila dirata-rata Semester 1 sampai dengan semester 5 adalah 91,2 Lalu kita pada nilai bahasa Inggris Nilainya adalah 82,6 Lalu mata pelajaran biologi Bisa kita lihat rata-ratanya selama 5 semester adalah 90,6 Lalu selanjutnya adalah mata pelajaran fisika Nah kita bisa lihat ini untuk fisika 5 semester nilainya 86,4 Lalu berikutnya adalah mata pelajaran kimia Nah kita bisa lihat untuk mata pelajaran kimia Rata-ratanya 91,2 Nah ini perolehan nilai utama semester 1 sampai dengan semester 5 Lalu kita coba lihat rata-ratanya Semester 1 berapa Sampai dengan semester 5 Nah kita coba cek ini Rata-rata untuk semester 1 dari 6 mapel adalah 85,33 Lalu berikutnya adalah semester 2 Rata-ratanya 87,33 Lalu pada semester 3 88,83 Semester 4 89,17 Lalu semester 5 90 Sehingga rata-rata keseluruhan selama 5 semester pada 6 mapel ini adalah 88,13 Nah selain mata pelajaran utama yang digunakan untuk pemeringkatan Kita juga cek nilai mata pelajaran yang lain Nanti kita cermati satu persatu Coba kita cek Nah mata pelajaran tambahan antara lain agama Lalu BKN Sejarah Indonesia Lalu Seni, Budaya Lalu Pendidikan Jasmani Lalu BKWU Dan ada Matematika Minat Lalu kita lihat pada nilai pelajaran agama Pendidikan agama nilainya 92 Rata-ratanya Lalu untuk BKN Rata-ratanya 89,2 Lalu Sejarah Indonesia Nilainya 85 Lalu pelajaran seni budaya 94,6 Lalu pendidikan Jasmani 88,8 Lalu pendidikan Keterampilan dan Wirausaha Lalu prakarya Dan kewirausahaan 86,2 Dan Matematika Minat 85,6 Lintas Minat 1,85 Lintas Minat 2,89,5 Nah Untuk rata-rata semester 1 Itu 87,44 Semester 2 89,00 Lalu semester 3 84,75 Semester 4 89,25 Lalu semester 5 91,38 Lalu bila kita rata-rata Pada mata pelajaran tambahan ini Rata-ratanya adalah 88,43 Nah Sekarang coba kita analisis Kita gabungkan Antara nilai tambahan Dan nilai utama tadi Ya pada nilai rata-rata Mata pelajaran utama 85,33 Semester 1 Ya tadi sudah saya sebut Kemudian untuk keseluruhan Pada mapel utama 88,13 Lalu pada rata-rata mapel tambahan Secara keseluruhan 88,43 Nah ini kita gabungkan Kita lihat coba mulai dari semester 1 86,39 Lalu semester 2 88,17 Semester 4 89,21 Lalu semester 5 90,69 Dan untuk keseluruhan rata-rata 88,28 Nah kita cek juga ini Kenaikannya dari semester 1 sampai semester 5 Baik rata-rata mapel utama maupun rata-rata mapel tambahan Anda juga harus cermati konsistensi nilainya bagaimana Lalu saya sampaikan sekali lagi ini Nilai mata pelajaran yang digunakan Mendaftar di SNMPTN Jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada Nah ini merupakan siswa alumni di SMA Negeri 1 Kendal Saya doakan semoga Anda juga bisa lolos Demikianlah dari ulasan tentang nilai rapat yang digunakan untuk lolos di SNMPTN Saya akhiri semoga bermanfaat Salam sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton